pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita menangani kutu kebul obat apa saja yang dapat kita simakkan untuk menangani kutu kebul di pasir generatif ini kemudian kutu apa saja yang kita gunakan simak terus videonya sampai selesai agar teman-teman pakam dalam merawat erong usia generatif seperti ini bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh om swastiastu nama budaya salam kebaikan oke teman-teman di video sebelumnya saya telah mereview antara menanam terong ungu jenis masteng ya ini adalah lokasi ketiga yang saya tanam ya ini usia terong ini adalah sekitar 50 hari ya teman-teman karena memang sudah mulai produktif seperti yang teman-teman simak ya seperti yang teman-teman lihat ini jumlah keseluruhan yang saya tanam disini adalah 2500 pokon ya teman-teman jadi pada video kali ini saya mereview nya untuk teman-teman kenapa kemudian terong masteng ini menjadi luar biasa bagus seperti ini subur luar biasa seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya bahwa untuk pengolahan lahan kita membuat bedengan dengan ukuran lebar 120 cm dan panjang disesuaikan ya teman-teman kemudian untuk pupuk dasar kita menggunakan jenis kotoran ayam petelur yang tentunya sudah di fermentasi terlebih dahulu ya teman-teman dan kemudian kita menggunakan sekam padi bakar ya setelah menggunakan sekam padi bakar kita juga menggunakan dolomit ya teman-teman yang tentunya kotoran ayamnya sudah kita fermentasi terlebih dahulu ya teman-teman 40 dari jumlah 2500 batang tanam ini sebagaimana yang teman-teman simak semuanya bagus ya tidak mengalami layu pusarium ya bakteri layu pusarium karena memang untuk penyeprayan saya rutin melakukannya teman-teman dan kemudian kenapa bisa bagus seperti ini untuk pupuk ya untuk pupuk susulan setelah 14 hari penanaman kita melakukan pengocoran ya teman-teman dengan menggunakan NPK 16 seperti yang teman-teman simak ini adalah NPK 16 kemasan baru ya saya menggunakan seperti ini dengan dosis untuk 14 hari kita menggunakan 3 sendok makan ya kemudian 14 hari ditambah 7 21 hari kita menggunakan 4 sendok makan dan dosis terus ya karena sistem yang saya lakukan seperti biasa yang saya jelaskan di video sebelumnya bahwa untuk penugalan dan pengocoran itu satu minggu kita kocor satu minggu kita kocor kemudian untuk ke minggu ketiganya kita melakukan penugalan ya teman-teman bisa disimak di video saya sebelumnya cara pengocoran dan cara pemupukan terong yang baik dan benar ya teman-teman nah kemudian untuk menangani kutu kebul ya teman-teman simak bisa disimak untuk menangani kutu kebul saya menggunakan nafidor ya teman-teman 25 WP memang untuk kutu kebul ini susah sekali untuk ditanggulangi tapi dengan menggunakan nafidor jenis ini ya seperti ini Insya Allah kutu kebul bisa kita tangani ya teman-teman jadi memang apidor ini saya rekomendasikan untuk membasmi kutu kebul pada tanaman terong yang teman-teman miliki ya teman-teman nah kemudian teman-teman untuk dosisnya saya biasa menggunakan untuk dosis apidor ini untuk per 10 liter air saya menggunakan 2 sendok makan ya teman-teman jangan takut oper dosis karena memang apidor ini untuk menangani kutu kebul 2 sendok makan saya rasa itu sudah bagus maksimal ya teman-teman jadi sekali lagi setekankan meskipun saya tidak terikat dengan suatu jenis produk apapun memang demi kelangsungan dan demi keberhasilan teman-teman dalam budidaya tanaman terong jadi segala sesuatu yang saya lakukan berdasarkan pengalaman saya pribadi akan saya jelaskan ya oleh karenanya bagi teman-teman yang baru bergabung atau menemukan channel ini silahkan like komen dan subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan tentang informasi apa saja yang kemudian akan saya berikan kepada teman-teman ya teman-teman nah kemudian ya teman-teman di fase generatif ini atau di fase pembuahan ini sebagaimana yang teman-teman simak ini kan bunganya seperti ini ya jadi untuk jenis terong masteng ini bunga seperti ini kita bisa hutung ya satu dua tiga empat lima enam ya ada enam bunga ini kalau memang penyepraiannya bagus maka ini satu tangkai ini akan menjadi buah semua ya teman-teman dengan catatan teman-teman jangan telat dalam melakukan penyepraian ya karena kenapa kemudian bunganya itu menjadi rontok dan jatuh itu teman-teman sekali lagi setekankan karena memang teman-teman telat dalam melakukan penyepraian ya teman-teman di video saya sebelumnya juga saya telah menjelaskan cara penyepraian dengan menggunakan asam amino ya jadi memang untuk asam amino silahkan teman-teman gunakan per seminggu sekali untuk penyepraiannya ya teman-teman untuk menangani layu pusarium ya teman-teman sudah saya jelaskan di video sebelumnya pun bahwa memang untuk layu pusarium ini saya menggunakan seperti biasa garam kasar ya garam kasar dan mama lemon ya teman-teman itu bisa ditugal posisi bawah pohon seperti ini kita menggunakannya 2 sendok makan ya sekitar 10 cm dari pohon ini kita tugal sekitaran sini ya teman-teman sini ini untuk menangani layu pusariumnya sebagian yang teman-teman simak karena memang dari 2500 batang terong yang saya miliki ini semuanya tidak ada yang mengalami layu pusarium karena memang itu adalah proses yang kemudian saya lakukan ya teman-teman baikpun dalam proses penanaman cabe ataupun proses penanaman terong semuanya saya menggunakan mama lemon dan garam kasar ya teman-teman agar terhindar dari bakteri layu pusarium kenapa kemudian ada yang menjawab katanya pusarium tidak bisa diobati sebetulnya pusarium itu bisa diobati dan bisa dicegah ya teman-teman asalkan kita tahu cara mengobatinya atau proses awal dalam penanganannya ya teman-teman oke sekilas saya mereview tanaman terong yang saya miliki semoga ilmunya bermanfaat kurang lebihnya mohon maaf ya akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan 2 bergerak dan 2 bergerak dan pertama teman-teman menangang ini nah 갑eng beri peripa S. 0